Ini cerita bener-bener ngenes dan aneh banget sih Bayangin aja, ada boci cowok yang diajakin main petak umpet sama ayahnya Si ayah bilang, kamu ngumpet ya, nanti ayah cari Anak ini nurut dong, langsung sembunyi di balik tirai sambil nunggu ayahnya mulai nyari Tapi pas ayahnya mulai ngitung, tiba-tiba dia dapet telpon Niatnya sih angkat bentar, tapi ternyata malah berlarut-larut Terus akhirnya ayahnya ketiduran Nah yang parahnya pas ayahnya bangun, bukan ingat mau cari anaknya Eh dia malah leleha nikmatin cuaca Dan beberapa lama kemudian, pindah rumah Fiks ayahnya lupa sama si bocil ini Rumah itu ganti pemilik, tapi anak ini tetap nunggu disitu Waktu berlalu si anak yang tadinya kecil banget Baju mulai kekecilan sampai akhirnya dia dewasa Parahnya, dia tetap setia nunggu sampai tua dan ubanan Sementara ayahnya gak ada niatan buat balik nyari dia Akhirnya sampai rumah itu diancurin pun Si ayah tetap gak ingat sama bocilnya yang udah sabar nunggu Tragis banget kan? Ada seorang bocah yang lagi main-main pake botol Sebagai teropong buat ngintipin sekelilingnya Awalnya biasa aja Tapi pas dia liat, kok orang-orang kayak lagi makan kabel plastik Serem banget terus dia ngeliat kucing makan tutup botol Udah mulai panik nih Nah dia lanjut main di pantai Ngeliat bocil-bocil pada asik main pasir Tapi pas diliat dari botol Kayaknya mereka tenggelam di antara tumpukan botol plastik Setelah dicek lagi, ternyata bocil ini cuma lagi halu Dia ternyata khawatir soal sampah plastik yang makin menumpuk di mana-mana Jadi daripada terus-terusan jadi sampah sekali pakai Mending pake botol yang bisa dipake berkali-kali, ya kan? Yuk share ke temen-temen buat lebih bijak pake plastik Biar lingkungan kita tetap oke Ada nih cewek yang bentuk kepalanya mirip colokan charger Dan dia kudu nyari jodoh yang colokannya bisa klop Bayangin, tiap kali ketemu cewek Dia selalu ngecek bentuk kepala mereka Berharap nemu yang sesuai Tapi sayangnya dari sekian banyak cewek yang dia temuin Di cafe, taman, bahkan acara rame Gak ada satupun yang colokannya cocok Jadi lama-lama dia mulai mikir Apa gue gak punya jodoh ya? Pas hampir nyerah, tiba-tiba dia punya ide buat nyari di internet Dia ketik, cari-cari, dan nemu propel cewek yang katanya punya bentuk kepala colokan yang sesuai sama dia Mereka akhirnya janjian ketemuan Dan ternyata beneran klop Si cowok akhirnya nemu jodohnya yang selama ini dia cari-cari Happy ending deh buat mereka Akhirnya nyamung juga tercolokan Tiap hari, cewek sama cowok ini kayak udah langganan ketemu di kereta Duduk depan-depanan di bangku yang sama Si cowok tuh kayak selalu sibuk gambar-gambar sesuatu di buku sketsanya Tapi ya, mereka gak pernah ngobrol Suatu hari, cowok ini nyoba ngajak ngobrol dengan nanya jam Tapi malah yang jawab orang lain di sebelahnya Kelihatan deh, sebenarnya dia pengen banget kenalan sama si cowok Hari-hari berlalu, posisi mereka masih sama Tapi tetap diam-diaman Sampai pada akhirnya, kursi si cowok dipakai orang lain Di luar dugaan, dia malah berani indiri duduk di sebelah cewek itu Dia buka bukunya, nunjukin semua gambar yang ternyata isinya tentang cewek itu Kaget dong ceweknya Ternyata cowok itu udah ngegambar dia selama ini dan ngajak kencan Si cewek masih terkejut, tapi dia mau banget Akhirnya dia sebutin namanya Cowok itu cuma senyum, langsung nulis di bukunya Dan baru ketahuan kalau ternyata dia bisu guys Makanya gak pernah nyapa duluan Untungnya, cewek itu terima ajakkan si cowok buat jalan bareng Akhirnya mereka bisa juga ngobrol dengan caranya sendiri Ada cerita tentang cewek yang dikasih bunga sama cowok tetangganya Awalnya si cewek seneng banget Tapi ternyata ayahnya gak suka Ayahnya bilang gak boleh pacaran sama cowok itu Dan sampai-sampai dia bangun tembok tinggi di antara rumah mereka Biar si cewek dan cowok itu gak bisa ketemu lagi Tapi si cowok gak nyerah guys Dia bener-bener cinta dan niat banget buat ngejebol tembok semen itu Dia berusaha bertahun-tahun loh Walaupun temboknya kokoh banget Sampai-sampai dia tua Akhirnya dia berhasil bikin lobang di tembok itu Buat ngobrol sama si cewek Dan yang manisnya bunga yang dikasih dulu tuh masih ada loh Untungnya dia gak move on dan masih tetap nungguin Sweet banget kan Ada cewek bocil yang super pengen jadi penari balet Dia selalu ngikutin gerakan yang ada di TV Sampai akhirnya ibunya dafterin dia ke tempat les balet Tapi karena baru mulai Dia masih belum jago Dan anak-anak lain pada ngomongin dia Bahkan ketawa-ketawa Tapi dia gak menyerah Malah latihannya makin keras daripada yang lain Setelah beberapa tahun Dia jadi jago banget Dan siap banget ikut kompetisi Ibunya udah siapin baju cantik buat dia tampil Tapi ada cewek jahat nih Yang sirik Sengaja bikin dia jatuh Dan ngerusak bajunya Tapi cewek ini keren banget guys Dia tetap pede Meskipun cuma pake kaos doang Dan tetap tampil dengan percaya diri Nunjukin kemampuan tariannya Semah juri akhirnya sampai terpukau Ibunya di rumah juga bangga banget Dan akhirnya dia jadi pemenang Berkat kepercayaan dirinya Ada nenek tua nih Yang lagi pengen balik ke apartemennya Tapi masalahnya dia bawa tas gede Dan berat banget Nah pas lagi susah payah Mau naik tangga Muncul nih cowok baik Yang gak tega Ngeliat si nenek kesusahan Jadi dengan sigap Dia tawarin bantuan Dan langsung Bawain tuh tas yang berat banget Mereka pelan-pelan Naik tangga bareng Nah begitu sampai di depan pintu Si nenek baru sadar Kalau ternyata kuncinya ketinggalan Cicu cowok baik ini Masih gak putus asa Dia nawarin buat manjat Masuk lewat jendela Biar bisa bukain pintunya dari dalam Setelah aksi manjat ala ninja Akhirnya dia berhasil masuk Dan bukain pintu buat si nenek Eh pas udah masuk Plotis banget nih Ternyata itu bukan apartemen si nenek Isi tas yang berat tadi tuh Cuma penuh batu Biar keliatan meyakinkan Si nenek langsung ambil Semua barang berharga disitu Dari emas Jam sampai lukisan Licin banget ya si nenek Jago bener modusnya Ada cowok nih Yang minusnya parah banget Jadi tiap hari harus pake kacamata tebal Tanpa kacamata Ya bisa dibilang Dia kayak buta sama sekelilingnya Nah karena udah lama jomblo Dia iseng Dan teraplikasi cari jodoh Mereka udah janjian ketemu di taman Tapi pas lagi jalan Dia malah nabrak orang Yang lagi main skateboard Dia jatuh Kacamatanya copot Dan karena bener-bener gak keliatan Dia gak bisa nemuin kacamatanya itu Parahnya Kacamatanya malah Keinjek orang lain Sampai pecah Rencana ketemunya gagal deh Dan akhirnya Dia pulang sambil mikir Kenapa sih hidupnya apes banget Nah besoknya tiba-tiba Ada dogi nongkrong depan rumahnya Karena kacamatanya rusak Dia jadi dibantuin Sama si dogi ini seharian Lagi jalan bareng doginya Dia nemu selebaran Yang bilang Kalau si dogi ternyata hilang Dia langsung datengnya Alamat di selebaran itu Dan ternyata Pemiliknya cewek Cewek ini seneng banget Doginya ketemu lagi Mereka kenalan Makin akrab Dan dua tahun kemudian Mereka malah tunangan Akhirnya ketemu juga Ada jodohnya berkasih dogi Ada cowok lagi asik Nonton film Tentang bencana alam gitu Isinya tentang kota Yang udah kayak neraka mini Penuh lava Dan gempa dimana-mana Lagi seru nonton Tiba-tiba cowok ini sadar Rumahnya sendiri Mulai kena serangan lava juga Pas dia ngintip keluar Wah ternyata Jalanan sama rumah-rumah orang Udah penuh lava fanas Ajaibnya nih Bukannya panik Dia malah selfie dulu Buat konten sosmed Setelah puas posting Baru deh dia mikir Gimana cara keluar Akhirnya dia nekat lompat Buat kabur Dan syukurlah Berhasil sampai di tempat yang aman Langsung dia telpon temennya Buat curhat Tapi temennya santai banget Bilang di tempatnya Gak ada apa-apa Aman sentosa Cowok ini pun cabut naik Mobil ke rumah temennya itu Tapi pas mau turun Mobilnya udah mulai tenggelam Di lava Dan gunung meletus pula Gak ada pilihan lain Dia lari sekencang mungkin Sampai juga akhirnya Di rumah temennya Lega Tapi pas cerita Eh temennya gak percaya sama sekali Bahkan dia malah disuruh Pergi dari sana Terakhir ternyata Perjuangannya sia-sia Karena lava itu Udah sampai di rumah temennya Habis sudah guys Udah kena lava Udah gak dipercaya pula Ada pasangan Yang baru aja menikah Dan pas mau malam pertama Si istri izin buat Bersihin diri dulu Di depan meja rias Si suami nungguin lah Antusias banget dong Pastinya Eh tapi ternyata Proses bersih-bersih si istri ini Jadi momen yang cukup bikin shock Pertama Dia copotin bulu mata palsu Satu persatu Jadi keliatan beda banget dong Terus dia bersihin makeupnya Hilang alisnya dong Ternyata Dia gak punya alis asli Suaminya mulai agak kaget Tapi masih sabar Lanjut Dia buka Sumpulannya yang dipakai di dadanya Dan ternyata Bentuk aslinya jauh beda Suaminya mulai mikir Ini orang siapa ya Eh makin parah Dia lepas wik Dan rambut aslinya Gak seperti yang dibayangkan si suami Dan klimaksnya Gigi istrinya ternyata Ompong guys Di titik ini Suaminya gak kuat lagi Shock berat Dan langsung pingsan deh Ada mobil baru yang di uji cobain dengan cara yang unik banget guys Pintunya dibanting super kenceng Rodanya ditendang Dan bagian depannya digebukin pake tas cewek Kenapa gitu? Jadi gini Kalau pasangan lagi berantem Biasanya ceweknya suka banting pintu kan Tendang roda Bahkan gebukin barang pake tas Nah si pria ini ternyata bikin mobil yang super kuat Biar bisa tahan dengan segala pelampiasan marahnya cewek-cewek yang lagi ngambak Keren banget kan Jadi mobil ini dibuat supaya bisa tahan banting guys Ada bocil yang nangis karena balonnya terbang nyangkut di tiang Dan ada seorang pria yang keliatan gagah dan berkulit gelap Mau bantuin ambilin balon itu Dia usaha banget manjat tiang Meski tinggi dan susah Sampai akhirnya dapat tuh balonnya Eh giliran mau ngasihin balon ke bocil Ibunya malah nyangka yang gak-enggak Karena fisiknya Ibu itu langsung ngejudge kalau pria ini berbahaya Padahal niatnya bener-bener nolong Akhirnya pria ini pulang dengan balonnya gak jadi dikasih Eh nyampe di rumah Ternyata dia punya koleksi balon yang banyak Ternyata dia udah sering ngalamin momen kayak gini Selalu curigai karena tampangnya Tapi twistnya di akhir Ternyata dia adalah karakter dari ikon Odol Thailand Yang warna pastanya coklat Jadi seolah Odol ini punya kisah tersendiri Kayak hidupnya sering dianggap aneh atau gak layak Cuma gara-gara warnanya beda Odolnya gak laku gara-gara orang mikir warna coklatnya aneh Padahal fungsinya mungkin sama bahkan lebih baik Kasian si Odol ya Di sekolah ini ada dua anak yang suka iseng banget Padahal mereka tuh saling suka Cuma gak mau ngaku aja Cewek ini suka banget gejebak si cowok Kayak waktu dia maksa cowok ini Maju buat jawab soal di kelas Dibalas dong cowoknya nempel-nempelin lem Di bangku cewek Sampai temen-temen pada ketawa Eh si cewek gak mau kalah Dia balas dengan cara bikin kaki cowok ini Nabrak beban berat Sampai dia pincang Terus cowoknya gak mau kalah juga Pas si cewek abis olahraga Handuk lapnya dikasih hijau-hijau Sampai muka cewek ini jadi kayak monster hijau Mereka tuh gak berhenti iseng sampai gede Sampai remaja Mereka suka banget nempelin kertas Ledekan di baju masing-masing Suatu waktu cewek ini dikunci di kamar mandi Dibalas deh sama si cewek Dengan ngambil baju cowok Sampai dia harus keluar pake dress pink Eh gak berhenti sampai situ Mereka berdua akhirnya jadi guru di sekolah yang sama Dan tetep aja usil Sampai-sampai mereka ngerusak listrik Dan tabung gas Dan akhirnya sekolah itu pun hancur karena mereka Eh dan ya ada-ada aja Ada cowok yang awalnya cuma papasan sama cowok ganteng Dan langsung jadi terobsesi banget Dia sampai stalking Diam-diam ngikutin Fotoin bahkan sampai kerja jadi pelayan di cafe Cuma buat deket sama tuh cowok Gak cukup sampai disitu Dia sampai ngikutin si cowok ke perpustakaan juga Nah cowok ini kelihatan kayak gak sadar kan Padahal tuh cewek udah ekstrim banget Sampai kasih minuman berisi obat bius Biar cowoknya pingsan Dan dia culik deh Plotisnya Ternyata cowok ini jauh lebih manipulatif Selama ini dia sadar kalau diikutin Cuma pura-pura gak tau Minuman yang udah dikasih obat bius itu Juga dia gak minum Dia tau banget Jadi dia sengaja biarin cewek ini Ngejalani rencana culiknya Padahal dari awal Suma ini adalah rencana dia Buat ngejebak cewek itu Terima kasih telah menonton